Lalu selamat datang di channel belajar bentar Sekarang kita bahas mengenai storage atau tempat penyimpanan Di sini, di storage Yang kalian harus ketahui adalah Kalian menggunakan akun dengan storage maksimal atau tempat penyimpanan 15GB Tentunya di antara kalian mungkin ada yang ingin melakukan upgrade Kalian lihat di sini Dan di sini Yang paling penting adalah storage kalian atau tempat penyimpanan kalian itu dibagi menjadi 3 Dimana tentunya terdapat untuk Google Drive, Gmail, dan Google Photos Jadi, jika kalian menggunakan Android Misalkan, dimana kalian melakukan backup foto Dengan menggunakan aplikasi Google Photos Ataupun kalian menggunakan Gmail Ataupun kalian menggunakan Google Drive Yang tentunya Kalian pasti kadang-kadang lupa seperti Kenapa tiba-tiba storage penuh Jadi, tentunya harus kalian lihat dulu di sini Dimana tempat file kalian yang paling banyak Karena ini masih kosong Jadi, di sini hanya terdapat 0GB atau Terdapat kurang dari 1GB Jadi, pastikan jika kalian tiba-tiba berpikir bahwa Kenapa file-nya bisa banyak Padahal di Google Drive tidak ada file sama sekali Tentunya Google Drive itu dibagi file-nya 3 aplikasi Yaitu Google Drive, Gmail, dan Google Photos Dan, kalau kalian ingin melakukan update Di sini ada Dimana pertama adalah 100GB Yang tentunya kalian harus bayar Per bulan atau per tahun Dan, paling besar adalah 30T Ya, begitu saja Untuk mengenai storage atau tempat penyimpanan Yang perlu kalian ingat juga adalah Jika kalian mempunyai trash atau tempat sampah di sini Jika kalian memiliki file yang belum Kalian buang secara permanen Lebih baik kalian buang secara permanen Karena tentunya jika file tersebut masih di tempat sampah Hitungannya adalah file tersebut masih dalam berkas kalian Jadi, ini hanya Anak saja yang kalian memiliki tempat sampah Dan, tempat sampah itu terdapat Sampahnya Dan, kalian belum membuangnya ke tempat sampah Dan, tentunya tempat sampah itu masih di kamar kalian Ya, kalian tahu sendiri Dan, katanya kapasitasnya tetap akan sama Tidak akan nurun Jadi, misalkan Di tempat sampah itu terdapat File 1GB Sebelum kalian membuangnya Maka, storage kalian tidak tempat penyimpanan kalian Tetap akan 1GB Kecuali kalian telah membuangnya secara permanen Oke, begitu saja Sampai sini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih